Sumedang, jumlah orang dalam pemantauan, ODP, corona di Kabupaten Sumedang mengalami lonjakan. Hal ini diakibatkan banyaknya warga yang pulang kampung. Direktur RSUD Sumedang, Aceng Solehudin mengatakan, saat ini ODP sebanyak 1.833 orang. Jumlah tersebut meningkat dari hari sebelumnya yang berada pada angka 986 orang. Sementara untuk pasien dalam pengawasan, PDP, masih berjumlah 1 orang, dan positif 1 orang. Lonjakan ODP di Kabupaten Sumedang ini terjadi karena adanya warga yang bekerja di luar Sumedang, di antaranya Jakarta, dan mereka pulang kampung ke Sumedang, kata Aceng saat konferensi pers, di Gedung Negara Sumedang, Selasa, 243-2020. Baka juga, imbas corona, stok darah di Kemi Sumedang menipis menurutnya 1.833 ODP itu terbagi dalam dua kategori, yakni ODP berisiko, tapi tidak ada gejala sebanyak 1.807 orang. Sementara untuk ODP bergejala, yakni sebanyak 26 orang, saat ini masyarakat yang ODP agar melakukan pemantauan secara mandiri dan membatasi interaksi sosial untuk jangka waktu hingga 14 hari ke depan. Jadi kalau ada keluhan seperti demam, batuk, dan sakit tenggorokan agar segera mengunjungi ke fasilitas kesehatan terdekat, katanya. Bahkan kata Aceng, sebelumnya pihaknya melakukan teleconferensi dengan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, kalau di seluruh daerah di Jabar akan dilakukan tes masif COVID-19. Termasuk di Kabupaten Sumedang, tes masif COVID-19 ini bukan untuk mengetes semua orang, tetapi tes secara uji petik untuk membuat peta sebaran di daerah masing-masing, jelas Aceng, mut-mut, virus corona orang dalam pemantauan Sumedang. Terima kasih telah menonton!